Halo guys, balik lagi di channel gue Andri GV Kali ini kita akan cari profit lagi Trading di aplikasi peluang ya Oke, kita ke aplikasi peluang dulu Mudah-mudahan ada market yang bagus Atau sinyal-sinyal kenaikan yang bisa kita open posisi buy Kita cari, oke, klik crypto Disini kita mulai dari Wow, yg ijodul nih, Binance Siapa tau market sinyalnya juga naik Jadi nanti kan gue kasih tau tuh alesannya kenapa gua beli dan jual oke di sini marketnya lagi downtrend parah dan disini sinyalkan naikannya enggak jelas ya belum ada jadi kita cari lagi di xrp coba di xrp biasa bagus di xrp wah disini juga parah ya tuh lihat belum ada tanda-tanda bahwa dia mau naik ke atas jadi kita oke oke di Adni Cardano lagi hijau nih harusnya sih bagus pilih dulu deh malah dia gini ya sangat lemah candle hijaunya ini pada lemah semua nih makanya ini dari beberapa hari yang lalu turun mulu anjlok parah karena candle hijaunya juga enggak ada yang kuat enggak ada sinyal kenaikan dari kemarin tuh makanya oke kita coba dibawa aja oke ini lagi hijau hijaunya nah coba di sini kiri daun cuman belum ada sinyal naiknya disini marketnya sama lagi penurunan cuman disini udah menyentuh area supportnya nih gua garisin aja garis keren lainnya lihat tuh disini udah pada kesentuh meskipun belum banget oke lihat di sini ada candle mes seharusnya ini candle merah ya tapi dia dima ditahan oleh candle support sebelumnya lalu menjadi setelah candle ini hijau yang kuat ya informasi nah tapi sayang banget disini kita lihat resistennya ini ini deket banget ya nih guys area resistennya deket banget disini ya tuh Hai Oke tuh tapi disini kita lihat di satu minggunya Oke di satu minggunya malah dia bagus ya di sini dengan bentuk area eh bukit atau gunung tapi arahnya naik nih kali bisa sendiri tuh tapi sayang banget ya di sini belum eh ada sinyal kenaikan dikonfirmasi di sini tapi di sini udah menyentuh area support pertama yang ini support kedua jadi menurut gua bisa kuat dia untuk atas apalagi candle merah ini pelemahan jadi kita coba open by dulu aja deh nanti gue kasih tahu lebih detailnya biar kita enggak ke duluan jadi disini kita akan coba 39.000 oke mudah-mudahan kita profit ya oke selesai kita periksa lagi di mingguan lanjut di mingguan tadi jadi disini kenapa gua open posisi bayang pertama di satu harinya ini kan dia udah support udah sentuh ya guys ya di sini memang disini juga udah ada konfirmasi nih ya meskipun disini ngebuntuk support yang enggak sempurna enggak sempurna tapi ini muncul di downtrend atau saat penurunan muncul candle-candle eh sinyal ya bukan sinyal kenaikan sih ini termasuk konfirmasi bahwa dia ngasih tahu nih candle ini informasinya naik ngasih tahu bahwa si candle yang yang hijau ini yang pelemahan ini harusnya tadi merah kuat ke bawah tapi nggak mampu menembus area support ini nih guys makanya muncullah sumbu panjang ini berarti arahnya itu dibalikin sama support sebelumnya dan setelah itu muncul informasi candle yang kuat yang dimana sorry guys tadi gua skip dulu karena mati pemberitahuan dulu mengganggu nah disini sayangat ya karena area resistennya dekat banget nih tuh ini bukan resisten deh support pastinya astaga lupa mulu gue nih support eh aduh ini kalau area ini jauh aja aduh profitnya gede nih tapi nggak papa kita coba aja deh tadi beli mudah-mudahan profitnya nah jadi area support ya itu disini atau take profit kita tuh disini sangat dekat ya karena di satu minggunya ini dia bagus satu minggunya ini bagus kita disini kan belum ada konfirmasi yang jelas kapan dia bakalan naik ya tapi kalau kita lihat arah marketnya itu dia bakal jelas naik eh bakal naik eh beberapa hari ke depan ya tuh ini udah udah jelas banget dia bakal naik oke akan ngebentuk trend market seperti ini pertama support pertama naik ke atas dan nggak mampu menyentuh area support juga garis trailer nih nih ini harus dibuat juga ya oke biar adil nah lalu kebawah lagi menyentuh garis trailer yang di bawah nggak mampu ke atas juga sama kebawah disini pasti nggak akan mampu bawa ke atas lagi bahkan disini gue open by di posisi ini harusnya amannya itu kalian harus nunggu konfirmasi disini ya sinyal kenaikan atau support itu amannya jadi gue harap kalian mengerti nih kalau kalian open posisi begini masih beresiko tapi kalau kalian open posisi ada support disini seperti ini support-support muncul nih itu dipastikan perpresentasi profit kalian bakalan besar lebih besar dibandingkan yang sekarang gua open posisi tapi nggak apa-apa ini contoh aja biar kalian tahu plus minusnya itu di satu minggu udah tapi gue lihat informasinya juga penurunan nih yang kain merah ini eh penurunan masih lemah informasinya kita kenaikan jadi kemungkinan dia bakal membentuk support baru lalu ke atas dan setelah itu teh profit kita jual tapi kalau kita trading di satu harian ya teh profit kecil deket nanti tapi kita open posisi by lagi Oke mungkin kita lanjut nanti ya Nah di sini nih nanti kalau dia udah menyentuh area ini support abis itu menembus deh coba dia menembus disini kita jual udah menyentuh lalu dia menemukan kita jual pas udah melewati area support ini ya lalu muncul of candle yang kuat ke atas gua open posisi lagi baik Nah itu tekniknya biar kita nggak nyangkut ya atau nggak minus Oke kita lanjut nanti pasti udah profit aja Oke guys kita lihat apakah kita udah profit trading di crypto Lido ya kita di aplikasi peluang dan ternyata bener nih kita udah profit sebesar 2,21 persen menjadi modal kita lap 39.819 ya ya hampir seribuan dapatnya tapi kita klik aja dulu oke di sini kita jual aja langsung tapi kita lihat dulu makretnya seperti apa Wah ternyata kita udah ada tuh sebenernya udah ke atas cash udah tinggi jadi kita jual dulu deh nanti baru kita bahas di sini 100 persen tinjau Oke selesai nah disini itu bener-bener profit ya berarti bener-bener marketnya yang kemarin gua bilang ya di sini ada support nih Hai nah disini nah inilah yang menguatkan dia guys enggak berani open posisi by di sini kenapa gua pilih by kemarin karena ini support support dan support ini nggak bisa nggak saling menembus atas jadi si support ini menguatkan support sebelumnya jadi tampak kuat nah disini dia sepertinya nggak bisa menembus atas ada resisten di sini nih tuh yang kemarin kita tandain open posisi kita di sini etek profit di kita ternyata kita udah udah menembus atek profitnya cuman sayangnya kita telat aja untuk jual sebelum udah ngelewatin lebih dari seribu dunia kalau kita kemarin jual yang sampai sini cuman gue telat untuk jual tapi enggak papa karena masih profit ya informasi karena masih kenaikan cuman disini Kenapa gue pilih jual karena takutnya kita di eh satu minggu ya Hai tuh satu minggunya udah mulai Oh di satu minggunya masih bisa sih sebenarnya tapi di sini candle merah ini takutnya menjadi candle hijau pelemahan nggak apa-apa deh nah di satu minggunya dari informasi informasinya juga seperti ini di satu harinya juga informasinya candle masih naik tapi di sini gua pilih juga karena si candle hijau ini yang ini nggak bisa menembus kayak seperti ini nih nggak bisa menembus terus area supportnya yang di sebelahnya jadi takutnya dia bakalan tambahan jok ke bawah jadi nanti ketika dia udah melewati area support sebelum sebelahnya ini disini dan disini kita bisa open posisi by lagi ya di saat kendalnya informasi kenaikan yang menembusnya guys atau membentuk sinyal kenaikan lagi dan support yang kuat oke di satu harinya udah kita dulu dulu ini sudah masih bisa lagi tapi gua karena pd-nya mau di dia upload juga sih terlihat lihat Oke oh ini masih bagus ya berarti kita nanti next lagi bakalan open posisi dari sini nih ya ketika dia muncul support baru aja deh ya biar gue bisa yakin atau kuat kalau dia bakalan ke atas lagi dan area teh profit nanti ya tapi itu tunggu nanti aja sekarang sekarang kita selesai dulu deh kita garisin lagi aku nggak bisa Oke bisa-bisa-bisa Hai Oke disini tuh lihat nah ini teh profit bisa jadi kita acuannya nih udah gue garis itu jadi di setiap dia melewati area garis trendline ini mentok dari bawah ke atas dari atas ke bawah kok atas nah inilah alasan gue kemarin open posisi by beli dan alasan gue jual karena emang udah profit aja sih sebenernya masih ada kesempatan untuk kalian profit lebih besar cuman gua jual karena mau upload aja ya di YouTube yang penting ini buat pembelajaran buat kita semua gimana cara mempercara market open posisi di sini di sinyal-sinyal yang tepat ya tapi kalau kalian ada pertanyaan CD migi gua jahat di jvd krisi vide maksudnya di jv maka IG desain gua jadi kalian bisa dmig gua link ada deskripsi atau bisa langsung ke video di video ini di kolom komentar kita bisa belajar sama-sama tentang membaca informasi dari candle polo candlestick seter serta sinyal-sinyal kenaikan dari eh crypto yang ada di aplikasi peluang selamat menikmati